Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuin aja Sob. Sebuah misi penyelamatan penyelam yang terjebak di Palung, Filipina dikerahkan oleh sebuah badan penelitian yang bernama SSBN. Ketika salah satu dari mereka berhasil menemukan penyelamat yang selamat, sesuatu menabrak lambung pesawat itu hingga hampir jebol. Sialnya kedua teman Jonas terjebak di dalam kapal, dan saat itu keadaan sangat berbahaya untuk turun dan menyelamatkan kedua temannya. Pada akhirnya setelah memperhitungkan resiko yang terjadi, dengan terpaksa Jonas pun memutuskan untuk meninggalkan temannya. Meskipun begitu, tampak Jonas sangat syok seolah tak percaya dengan keputusannya itu. Tak berselang lama, setelah Jonas melepas kaitan kapal selamnya itu, kapal tersebut meledak dan tentunya teman-temannya yang terjebak di sana pun meninggoy. Lima tahun pun berlalu setelah insiden tersebut terjadi. Tepatnya di sebuah stasiun penelitian yang bernama Manawan, yang terletak 200 mil dari pesisir Cina. Seorang donatur bernama Morris turun dari helikopternya dan mendapat sambutan hangat dari seorang ilmuwan yang bernama Dr. Zhang. Zhang ini memiliki seorang putri bernama Suyin. Dan Suyin ini cantik juga ternyata. Di sini Zhang memperkenalkan satu persatu tim andalannya. Dimulai dari Jax, kemudian Heller, dan DJ hingga Max. Tim lainnya yang berada di kapal selam Glider tampak memulai perjalanan mereka menembus palung Mariana. Menurut sebuah teori, Zhang menjelaskan jika dasar palung yang diukur selama ini bukanlah daratan melainkan sebuah lapisan hidrogen. Yang mengartikan jika di bawah lapisan tersebut masih terdapat air di dalamnya. Dan tentunya masih ada kehidupan. Tim penyelam pun telah sampai di kedalaman 11.000 meter. Dan mereka telah menyentuh pada lapisan hidrogen tersebut. Dengan dinakodai oleh Lori serta timnya yang bernama Wall dan Toshi, mereka bertiga pun berhasil menembus lapisan hidrogen tersebut. Dan hal ini membuktikan dengan kebenaran teori dari Zhang. Mereka pun dapat melihat pemandangan dasar laut terdalam itu setelah menyebarkan lampu penerang di sekelilingnya. Mereka kemudian melepaskan sebuah robot untuk melihat lebih jauh tentang dasar laut itu. Namun tak lama dari itu, sesuatu yang berukuran besar terdeteksi mendekat dalam kecepatan yang cukup tinggi. Tak lama dari itu, makhluk misterius itu menghancurkan robot penjelajah hingga stasiun kehilangan koneksi dengan robot itu. Mereka pun mulai panik karena makhluk itu terus-menerus menghantam kapal selam hingga menyebabkan Lori dan temannya pun juga terputus koneksinya dengan stasiun pusat. Mereka pun melakukan rapat dadakan untuk mencari cara menyelamatkan tiga tim mereka yang lost kontak itu. Mac pun mengusulkan untuk mengirim seseorang ke kedalaman lebih dari 11.000 meter dari permukaan itu. Dan dari usulan itu, mereka memutuskan untuk menjemput Jonas yang saat ini sedang berada di Thailand. Karena hanya Jonaslah satu-satunya penyelam yang waktu itu pernah menyelam di bawah kedalaman 11.000 meter. Setelah mereka bertemu langsung dengan Jonas, Mac langsung mengutarakan niat kedatangannya. Jonas yang waktu itu sempat dikeluarkan secara paksa dari timnya akibat dianggap gila oleh Heller karena tega meninggalkan temannya dan menyebutkan bahwa adanya makhluk mengerikan di dasar palung itu, ia pun sempat menolak ajakan dari Mac. Namun setelah Mac memutarkan rekaman Lori yang sedang diserang oleh makhluk misterius, tampaknya Jonas pun mulai berubah pikiran. Sementara itu di sisi lain, Lori beserta timnya mendapatkan sedikit harapan. Yang mana kapal yang mereka tumpangi sudah bisa dinyalakan. Hal itu juga diketahui oleh stasiun pusat. Namun tak berselang lama, makhluk misterius itu kembali menghantam kapal atau glider milik Lori. Dari insiden itu, Lori mengalami cedera yang cukup parah. Benturan itu tampaknya membuat tabung oksigen menjadi bocor. Yang berarti, kini Lori serta rekannya yang terjebak di dalam glider, mereka akan kehabisan oksigen lebih cepat dari yang diperkirakan. Melihat hal itu, Suyin pun memutuskan untuk menolong mereka dengan turun ke dasar laut dan menarik mereka ke atas menggunakan glider. Namun tentunya hal itu cukup beresiko tinggi dan dapat menghilangkan nyawanya dengan sangat mudah. Ia pun meminta izin kepada putrinya yang bernama Mei Ying. Tak berselang lama dari itu, Jonas pun sampai di stasiun. Dan ia pun langsung menyusul Suyin menggunakan glider miliknya. Jonas tampak sangat ragu saat hendak meluncur ke dasar laut. Ia masih trauma dengan kejadian 5 tahun yang lalu. Meskipun begitu, ia tetap harus meluncur ke dalam untuk menyelamatkan Lori yang merupakan mantan istrinya. Jonas pun meluncur ke kedalaman dengan begitu cepatnya karena ia memusatkan daya glider ke pendorong utama. Dan hal tersebut dapat mengakibatkan Jonas menjadi pingsan akibat glider yang meluncur lebih cepat. Sementara itu, Suyin telah berhasil menembus lapisan hidrogen dan menemukan robot penyelam serta glider milik Lori serta timnya. Namun ketika Suyin hendak menembakkan pengait glider miliknya dengan glider milik Lori, tiba-tiba sesuatu menabrak glider milik Suyin. Ternyata ada sebuah gurita raksasa dari Bikini Bottom yang hendak menghancurkan glider milik Suyin. Dan itu cukup kuat untuk meremukan glider yang ditumpanginya. Tak lama dari itu, gurita tersebut menyemprotkan tintanya lalu melepaskan cengkeraman tentakelnya dari glider milik Suyin. Yang ternyata ada sebuah hiu berukuran raksasa mendekati glider itu. Hal itu membuktikan jika dugaan Jonas tentang kehidupan makhluk-makhluk raksasa dasar laut itu memang benar adanya. Jonas pun telah menembus lapisan hidrogen dan menyusul Suyin. Ia pun memerintahkan Suyin untuk segera mematikan lampu karena menurut Jonas, makhluk tersebut tertarik pada cahaya. Namun sialnya, tak sempat mematikan lampu tersebut, sekor hiu berukuran raksasa mendekat dan hampir menghantam glider milik Suyin. Beruntung Jonas segera menembakkan suar sehingga perhatian hiu tersebut pun teralihkan. Karena glider milik Suyin rusak, dengan terpaksa ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Jonas serta kru lainnya. Kemudian Jonas pun mengairkan glidernya dan menyelamatkan Lori serta yang lainnya. Namun aksi penyelamatan itu terganggu karena ada sekor hiu mendekat dan akan menghantam kedua glider tersebut. Toshi yang melihat tidak adanya kesempatan untuk bisa selamat, ia pun memutuskan sambungan glider dan memancing hiu itu dengan cahaya lampu miliknya. Glider Toshi pun meledak. Dan dapat dipastikan ia tak selamat. Sementara Jonas serta yang lainnya naik ke atas sampai di stasiun dengan selamat. Sesampainya di stasiun, Suyin langsung menjelaskan tentang hiu yang menyerang mereka. Hiu tersebut merupakan hiu prasejarah yang dijuluki dengan sebutan Megalodon. Merupakan spesies hiu terbesar yang pernah ada. Panjang dari hiu tersebut bisa mencapai 27 sampai 30 meter. Wow! Nah ketika Mi Ying sedang bermain, sekor Megalodon yang entah dari mana asalnya mendekat. Mi Ying yang melihat pun tampak ketakutan. Megalodon tersebut juga sempat menghantam pangkalan stasiun. Jonas serta lainnya yang merasakan getaran dari hantaman Megalodon itu langsung berlari mencari sumber dari getaran. Mereka pun dibuat terperangah dengan apa yang dilihatnya itu. Sebuah Megalodon menyantap sekor paus dengan begitu gampangnya. Padahal menurut perkiraan, Megalodon tersebut tidak seharusnya bisa melewati lapisan hidrogen itu. Nah ternyata penyebabnya tidak lain ialah aksi kapal Glider yang menembus lapisan hidrogen itu. Glider itu meninggalkan celah sehingga memungkinkan para hiu raksasa itu bisa keluar dari bawah lapisan. Nah sesaat setelah itu ada sebuah kapal yang hancur dan terdeteksi oleh pangkalan. Mereka pun bergegas menuju lokasi itu. Karena kemungkinan besar itu merupakan ulas si Megalodon. Dan benar saja. Setelah mereka menemukan lokasi kapal yang hancur itu, mereka pun melihat hiu yang berada di sekitar kapal itu. Di sini mereka berencana untuk menembakkan sebuah pelacak ke tubuh dari Megalodon itu. Namun yang jadi masalah, untuk dapat menembakkan pelacak tersebut harus ada orang yang mau mendekat ke arah hiu. Hingga kurang dari 100 kaki dari si hiu itu. Untuk hal itu, Jonas turun tangan untuk menembakkan pelacak tersebut dan tentunya dengan pengaman yang ketat. Sialnya saat Jonas berhasil menembakkan pengaman itu ke tubuh hiu, Meg menariknya dengan sangat kencang. Dan hal itu memancing hiu untuk menyergap Jonas yang saat itu sedang berada di air. Beruntung dari aksi yang menegangkan itu, Jonas pun berhasil selamat dari terkaman hiu raksasa. Kemudian mereka berencana menangkap Megalodon dengan membiusnya. Untuk itu, kali ini Suyin akan terjun dengan menggunakan sebuah tabung berbahan polikarbonat untuk menembakkan peluru bius. Sesat setelah daging pancingan itu disebar di sekeliling Suyin, Megalodon itu pun mendekat dan menghantam tabung tempat Suyin berada. Sialnya Megalodon itu melahap tabung tersebut, hingga membuat kapal yang tertaut padanya pun terseret ikan dari raksasa itu. Namun di sisi lain, Suyin berhasil menancapkan peluru bius itu ke mulut Megalodon. Namun sepertinya si Megalodon hendak menelan dari kapsul pelindung itu. Mendengar hal itu, Jonas pun menyusul Suyin. Di saat bersamaan, Jax tercebur ke laut akibat terkena tiang dari penarik di kapal itu. Beruntung ia selamat dari Megalodon yang mendekatinya. Ketika sang Megalodon menjauh, Jonas pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Suyin. Dan ketika Suyin berhasil dikeluarkan dari tabung, Megalodon mendekat dan hampir memakannya. Beruntung siripnya tersangkut oleh tali perahu. Dan Megalodon pun pingsan karena efek dari bius yang mengenainya. Di sini mereka pun berhasil mengangkat hiu itu ke atas kapal. Namun di sela-sela kegembiraannya, mereka dikejutkan dengan adanya seekor Megalodon lain yang muncul. Dari insiden itu, perahu yang mereka tumpangi terbalik. Dan Zhang terluka sangat parah. Melihat keadaan yang memburuk, Maurice pun memutuskan untuk mencari bantuan. Sementara itu di sisi lain, Jax dan Heller yang masih berada di perairan, mereka mendapati Megalodon yang tengah memburunya. Heller pun berinisiatif untuk memancing Megalodon itu agar menyantapnya. Supaya Jax dapat selamat. Megalodon itu pun pergi setelah memakan tubuh Heller. Terbunuhnya kedua temannya itu membuat DJ sangat marah. Dan mengatakan jika saja mereka tidak pernah mencari tahu apa yang tidak seharusnya dicari tahu, semua ini tidak akan terjadi. Dan ia namanya juga manusiawi. Selalu kepo dengan hal apapun. Dan mereka pun beranjak pulang menggunakan skoci. Namun di tengah-tengah perjalanan, Hugh itu ternyata masih memburu mereka. Beruntung tim penyelamat pun datang. Dan menembakkan pelaca ke sirip Megalodon itu. Dan lalu mengusirnya pergi. Namun di sisi lain, Zhang yang saat ini terluka parah, ia pun harus kehilangan nyawanya saat itu juga. Kematoyan Zhang tentu membuat hati Suyin selaku anaknya merasa sangat sedih dan terpukul. Jonas pun memberikan simpatiknya kepada Suyin untuk meredam rasa dukanya itu. Dan tampaknya mereka berdua memiliki ketertarikan satu sama lain. Karena insiden yang memakan nyawa itu, Maurice pun memutuskan untuk mengumumkan kepada negara-negara terdekat termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dikabarkan, China mengirimkan dua kapal tempurnya untuk menghabisi Megalodon itu. Dan ia juga menutup operasi stasiun Manawan sampai Megalodon itu benar-benar terbunoi. Ia juga menyampaikan dukanya terhadap korban dari operasinya itu. Namun sepertinya, Maurice berbohong jika ia telah melaporkan kepada negara terdekat tentang keberadaan Megalodon itu yang ada di sana. Ia pun membentuk suatu tim rahasia untuk menghabisi si Megalodon itu. Dengan dua kali bom, Megalodon berukuran raksasa itu pun meninggoy. Maurice memerintahkan anak buahnya untuk mengecek gigi dari ikan itu. Kemudian berapa hiu kecil mendekat dan menggerogoti bagian tubuh dari Megalodon itu. Namun anehnya, mereka seketika pergi begitu saja. Dan anak buah Maurice memberitahukan jika sepertinya mereka salah membunuh ikan. Yang mana ternyata ikan yang mereka bom bukanlah Megalodon, melainkan seekor paus. Dari sini Maurice pun sadar jika saat ini Megalodon tengah berada tepat di bawahnya. Ia pun merintahkan anak buahnya untuk menancap gas speedbootnya. Sialnya, Maurice terjungkal dan tercebur ke lautan. Dan otomatis, ia menjadi lalapan sedap bagi si Megalodon. Insiden tersebut terdengar oleh Meg dan otomatis mereka pun tidak akan membiarkan Megalodon itu tetap berkeliaran di luar sana. Jonas pun merintahkan Jax untuk meretas sistem pelacak Maurice untuk menemukan Megalodon itu. Dan setelah tim berhasil dibentuk, mereka pun pergi untuk memburu Megalodon. Sialnya, waktu itu pantai pinggiran laut Cina sedang ramai pengunjung. Dan itu memancing Megalodon untuk mendekat ke sana. Mendekatnya Megalodon itu diketahui oleh pengunjung yang otomatis langsung berhamburan menyelamatkan diri. Beberapa orang menjadi santapan gurih si Megalodon. Namun hal itu tak berlangsung lama. Karena Suyin serta timnya masukkan sebuah alat pemanggil hewan ke dalam laut. Dan itu berhasil mengalihkan perhatian Megalodon dan menghampiri sumber suara itu. Karena pada saat itu Megalodon sedang berada di dekat kapal, Jonas pun menahan tembakannya dan memancingnya untuk menjauh dari kapal. Dalam aksi kejar-kejaran itu, sirip gelidar milik Jason sempat menabrak sisi karang. Kemudian Jason membawa Megalodon itu mengarah ke Suyin. Supaya Suyin dapat membidik Megalodon tersebut dengan rudal yang ia bawa. Ledakan boom tersebut terlihat dari atas dan itu menarik perhatian helikopter yang sedang meliput di kawasan itu. Karena terlalu fokus memperhatikan hiu raksasa, pilot helikopter tersebut sampai tidak sadar jika helikopter yang ia kendarai melenceng. Dan akhirnya... Jonas segera mengalihkan perhatian Megalodon untuk menjauh dari kapal. Sementara Suyin akan menyelamatkan anaknya serta yang lainnya. Karena saat ini gelidar milik Jonas rusak akibat terkena karang tadi, ia pun memutuskan untuk mengenai sisi tajam dari sirip gelidar itu ke perut Megalodon. Dan sialnya Megalodon tersebut berhasil mendapatkan gelidar milik Jonas. Gigitan dari Megalodon itu membuat gelidar miliknya bocor. Karena tidak ada pilihan lain, Jonas pun memutuskan untuk keluar dari gelidernya itu. Jonas yang telah berhasil keluar, ia pun menusukan benda tajam ke mata Megalodon. Sesat setelah itu, tubuh Megalodon yang penuh luka itu pun langsung diserbu oleh para hiu lainnya. Hingga dapat dipastikan ikan prasejarah itu pun meninggoy. Kemudian Jonas yang kini telah terbebas dari kejaran hiu, ia pun dijemput oleh Suyin menggunakan glidernya. Mereka pun dijemput oleh kapal lain yang kebetulan sedang berlabuh di sana. Kemudian mereka pun bersantai dan merayakan keberhasilan mereka dalam memburu ikan prasejarah itu. Dan tampaknya Jonas mengajak Suyin untuk berlibur bersama. Dan ya, kalian tahulah apa yang selanjutnya akan terjadi. Kemudian film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.